Halo semuanya balik lagi channel Asem 15 kali ini kita akan gameplay si Legendary Saho dan ini versi yang biasa aja ya bukan versi kostum-kostuman jadi mungkin buat kalian yang pengen ngerti versi kostumnya kalian bisa mungkin lihat aja gameplay di channel-channel yang lain gue yakin masih udah ada yang buat kalau yang di channel ini gua hanya akan bikin Legendary di sahonya aja tanpa embel-embel kostum untuk skill kostumnya sendiri itu adalah kalau kita menginjak lemak kotanya bisa dikali-kali ya sewanya kemudian kita bisa pindah ke kota kita yang lain sebenarnya untuk skill kostumnya itu kalian bisa gantikan dengan pendant drawing tipe Warship cuma berhubung gua juga nggak punya jadi kali ini gua nggak pakein Warship juga untuk gambarnya gua hanya memakai drawingnya spesif aja tapi kalau mungkin kalian punya drawing tipe Warship itu sebenarnya bisa menggantikan skill kostum jamnya dia ya tapi ya kalau udah punya kostum jam ya kalian bisa pakein drawing yang lain untuk sermen yang gua bawa kali ini ada helm Titan kemudian tinju maju mundur drawing spesif dan yang terakhir kita pakai Halloween silsus katanya sih kartu ini lumayan enak kalau dipake main bangkrut 4p ya karena dengan skill Goblin Fire nya itu bisa lumayan membuat lawan kesal gitu ya karena dia tidak bisa leluasa berpindah ke landmark ya apalagi buat tipe-tipe lawan yang skillnya membutuhkan pindah ke area atau landmarknya sendiri kita akan coba aja main 4p ya karena kalau main 2p mah sebenarnya udah biasa-biasa aja dan ini juga setnya gua nggak pakein TTL jadi kalau main 2p agak lumayan beresiko juga jadi kita akan main 4p langsung aja mapnya di arena aja seperti biasa ya kita langsung gas oke kita sudah mendapat lawan ada calawan ada CL sama evodion gua belum lihat apakah mereka pada berbuff orientasi bangkrut bangkrut ya evocl bisa bangkrut bisa TTL sih dan jalannya pertama oke kita lihat dulu evodionnya berbuff ya evodionnya berbuff CLnya berbuff calawannya tidak berbuff usunan pendant ya standar lah lumayan double 12 oke dapat gua akan mengincar main bangkrut ya walaupun sebenarnya set ini pake main TTL juga bisa kalau lumayan gacor skillnya tapi kali ini kita coba bangkrut aja dulu gua pengen nyoba mengecoh lawan dengan skill goblin-goblinnya biar mereka tidak sudah bisa laluasan terutama terutama kayak sini sih kita lawan itu kan dia skillnya butuh pindah ke lemak dia sendiri tuh nah kita kalau block lemaknya dengan goblin fire enak tuh kita masih ngerol gua akan mengambil ganjil tekan ke belakang ke sembilan kenapa 59 eh 4 atau 5 ya ya dunia kenapa masih busuk banget sumpah ngerol miss-miss terus untung gua udah dapet gua silo ini dia nggak pakai ini kan nggak pakai babel kan okelah Oh dia tidak menyamperin gua juga oke 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 5 apakah menyala tidak kita menyala jel jalan jel pakai ini copy copy construction Oh ya sebenarnya kita kita punya ini ya eh bufnya itu copy-copy bombing ini agak bisa ngedukung TTL juga sih kalau lawannya nggak berwanti TTL ya oke kita menyala skill bufnya tadi ya copy-copy bombing terus goblin fire-nya juga nyala kayaknya sebentar ini goblin fire-nya warnanya agak beda apa karena warna karakter gua kuning gitu deh biasanya kayaknya goblin fire nyalanya nggak gitu deh kayaknya faktor karena karakter gua warnanya kuning aja sih karena dia mengambil land kota kita ya dia nggak pakai ini kan oke kena copy-copy bombing kecet ya lembaknya dia nggak pakai ini seuntungnya ya nggak pakai black hole ebon level 8 bubble tapi ada itu nggak apa-apa kita bisa mundur kalaupun dia kenain balang ngeliat lumayannya enggak kemana tuh mainnya dia tuh pindah kemana aja yang ini mau main apa ini jel nih oke copy-copy kita eh copy-copy lagi mobilin fire kita udah pada nyala nih kita tinggalin eksekusi aja landmark juga sudah punya video ini kenapa sih cialnya ngasih di sini ya oh itu lemaknya dia ya ya tapi tapi copy-copy tadi tapi jauh banget gitu loh stop Oh Oh enggak itu masih kota biasa ngapain juga nggak dia dikasih itu udah pakai Angel loh harusnya kan masih murah Oke karena kita dapat set lagi dari kopi-kopi ya belakang ini kita abis ini tinggal eksekusi nih ngambil dua ngambil dua mencoba menyalakan goblin fire Oh ditarik kita ada defense shield isil gua kayaknya udah abis dia tadi masih utuh loh kalau lawannya kena tarik tidak sobek memanggil HPI siapa yang kena panggil si Ciel menjual kota bangkrut Cielnya Dion evo Dion masih berjalan 11 walaupun sudah bangkrut tapi palangnya masih tersisa ya Oh gue baru tahu juga walaupun bangkrut dia masih bisa menyisakan palangnya sendiri ya kita akan double 12 saja daripada double 2 kita uji Goblin Fire ah langsung kena kok Evodion kita masih pindah-pindah ke sini pindah ke arah aku kita akan uji lagi Goblin Fire nya ke sini ini tadi kan lemaknya Ciel ya dan karena Ciel nya bangkrut Landmark nya kan tadi kena kena kita chat tuh sekarang hak miliknya jadi punya kita karena emang seperti itu ya kalau lawannya lemaknya kita chat terus lawan yang lemaknya kita bangkrut kepemilikannya akan berubah nah kena efek ini cover charge kemudian kita tendang Oke ini kita bisa mundur lagi kita bisa tendang lagi cuma gua mau ngaktifin Goblin Fire nya aja takkan kelima ya dapet lima pindah ke arah aku kita akan ke sini saja Goblin Fire tidak menyala kalau begitu kita akan berpindah ke sini lagi episode pitu lagi Goblin Fire menjual kota tinggal dia sendirian nih bangkrut dong bangkrut cuma enggak mahal-mahal amat ya walaupun masih bisa satu belah lawannya juga tidak memberikan perlawanan yang cukup berarti ini kita belum pakai kostum kalau pakai kostum tadi itu harusnya bisa lebih lincah lagi untuk pindah-pindahnya ya dikomboin sama kostum skill silsus gua gak tahu nabrak apa enggak kayaknya enggak kalau enggak soalnya gue pernah tuh pasangin silsus sama worship di akun yang satunya dan itu enggak nabrak kita bisa pindah dua-duanya jadi kita pindah selain dulu abis itu nanti kalau worshipnya juga kita masih bisa pindah ke area kita yang lain Oke berhubung tadi kayaknya lumayan singkat gua bakal gameplay sekali lagi deh kali ini main 2p aja kita coba mau dibangkrut lagi tapi 2p Oke Wah kita ketemu lawan yang lumayan ngeselin nih vera awaken vera kalau nggak salah dia dapat buah ya kalau kita dapet dari ini eh nggak tahu deh dapet buah enggak tuh kalau kita beli dari ini ya event yang sekarang event Star Candy pakai swat spesif kemudian pakai ini ini apa namanya songkran nokelah tuker marble ya tinjunya tinju ping masian langsung menyala goblin fire Oh enggak ternyata emang karena lagi efek karakter kita kuning aja makanya warna apinya agak lumayan aneh tidak maju mundur ambil empat aja kalau gitu karena ambil 10 juga percuma kita belum punya landmark ya jadi nggak bakal bisa mengaktifkan skill goblin fire kalau kita injek 10 dulu kopi kopinya soalnya tadi enggak nyala takkan kedua belas kita akan coba mengalahkan kartu yang luman ngeselin kalau dia udah mode awaken ya syaratnya dia mau dapatkan tuh dia ini penjualan penjualan apa dia tiket pinjaman sama eh kita benar jangan ngomong-ngomong dulu takkan ambil ganjil ke-75 aja sekaligus tendang dia coba tinggal defense soalnya nah tapi kalau nanti dia tingkat pinjaman itu dia Oke kita tidak pindah dari efek camping bukan camping silsus menjual kota kalau menjual kota mau masuk mode awaken ya Iya ngasih ya kan masuk mode awaken kan karena dia menjual kota double 12-12 terbangun lagi tidak menyala kita bisa tendang lagi sih 12 lagi dia nggak pakai defense soalnya jadi gampang kita tendang-tendangnya ini aja ini tadi sayangnya ketendangnya ke kota sih ya apakah dipakai jadi apakah sobek sobek bangkrut cepat saja eh dia ini sih belum bisa mengembangkan perlawan eh gua nggak tahu apa karena kena kurung ya makanya nggak nyala wetnya tadi kan dia itu kena kurung duluan baru tiket pinjaman ya Apakah lo kali itu nggak bisa mengaktifkan mode awaken ya mode itu apakahnya dia kan saat setau gua kalau dia tiket pinjaman sama kita kalau kita mau TTL itu kita kelempar ke penjara ya ah tidak tahu lah mungkin nanti yang nonton yang merhatiin bisa menganalisa aja apa yang terjadi karena gua kalau sampai itu kadang nggak bisa Kak 100% memperhatikan apa yang terjadi gitu ya Oke begitulah untuk gameplaynya si legendari saho ya menurut gue masih sama-sama aja sih peningatan 5% sih nggak terlalu berarti ya cuma waktu gua tadi main sih ya emang lumayan sering aktif terutama untuk skill Goblin Fire nya ya yang meningkat jadi 75% jadi waktu gua injek-injek lumayan sering aktif walaupun kadang juga ada yang tidak nyalanya juga pokoknya intinya kalau pakai kartu ini harus sering-sering loncat ya untuk memicu Goblin Fire nya kalau kita udah bangun beberapa landmark kita biarin lawan bangun-bangun kota juga biar Goblin Fire kita nyala Nah kalau udah gitu kita tinggal eksekusi aja kita injek-injek Goblin Fire sambil berpindah-pindah kota Oke ya udah udah video game lainnya sampai sini tuh aja Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video yang sampai habis jangan lupa di like subscribe buat yang belum kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa video-video dan jangan lupa keep roll the dice